Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Dan begitu juga puasa-puasa sunnah walaupun Ramadhan telah meninggalkan kita. Maka itu satu pertanyaan apakah perjalanan kita seterusnya setelah Ramadhan ini kerana Ramadhan dan syawal tidak ada pemisahan. Begitu juga bulan Zul Qa'idah dan bulan Zul Hijjah kerana ia adalah rantaian mutiara-mutiara. Sebagaimana yang telah kita ambil pada surah Bahkara ayat 183 A'udzubillahimna syaitanirajim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'anlakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa Maka muslimin muslimat Satu persoalan Apakah kita menyembah Ramadhan ataupun kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka para sarfus salih Pernah berkata Maksudnya jadilah kamu hamba-hamba Allah yang Rabbani Dan bukan menjadi hamba-hamba Ramadhan Ya'ini hanya mengenal Allah Di bulan Ramadhan sahaja Setelah Ramadhan meninggalkan mereka Mereka kembali kepada asal kehidupan mereka Maka Satu motivasi rangsangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Fusilat Ayat 30 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrojim Inna al-lazina qaluu Rabbunallahu Thumma istakamu Fatanazzalu alayhimul malaiikata An la takhafu Wa la tahzanu Wa abshiru bil jannati Al-latih kuntum tu'adun Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunia Wa la kum fiha ma tajtahi anfusukum Wa la kum fiha ma tadda'un Hila akhiri ayah Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Dengan tegas keimanan mereka Rabbunallah Tuhan kami ialah Allah Umma istakamu Kemudian mereka tetap teguh beristiqamah Akan turunlah Malaika kepada mereka Saat ketika maut Alla takhafu Janganlah kamu bimbang Alla tahzanu Janganlah kamu bimbang Ketika menghampiri maut Dan janganlah kamu berduka cita Untuk meninggalkan harta benda kamu Orang-orang yang tercinta Dan seterusnya Wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun Maka terimalah berita gembira Bahawa kamu akan memperoleh syurga Yang telah dijanjikan kepada kamu Amin Ya Rabbul Alamin Surah Fusilat ayat 30 Semoga kita semua Berada dalam gulungan Yang beristiqamah Jama'ah Masjid Daru Gufran yang dirahmati Allah Apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah? Dalam surah Fusilat ini Ulama' mengatakan Al-istiqamah Luzum fi ta'atillah Maknanya tetap kekal Dalam menta'ati Allah Para ulama' juga mengatakan Maksud tetap dalam menta'ati Allah Ia ini kita terus Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita Kita berpendirian teguh Pegar dalam menghadapi apa sahaja cabaran hidup ini Setelah Ramadan meninggalkan kita Kerana syaitan-syaitan sudah mula dilepaskan Akan menggoda dan mengganggu Keimanan kita Istiqamah singkat perkataannya Namun luas Padat pengertiannya Jama'ah yang dirahmati Allah Keadaan pandemik COVID-19 ini Membuat kita semakin jitu Semakin resilient Semakin beristiqamah Maka ujian Allah Berterusannya pandemik COVID-19 ini Dan Perian baru ini Merupakan satu ujian Atau musibah Yang menimpa umat manusia sejagat Apakah hikmah disebaliknya Hikmah disebalik al-alim al-hakim Adalah wujudnya kasih sayang Allah kepada kita Agar kita kembali insaf Muhasabah diri Agar kita hilangkan kesombongan diri kita Dan kembali kepada Rabbun Nas Ilahin Nas Dan Malikin Nas Itu yang mana Allah didik kita Dalam dua surah Al-Mu'awwidatain Ya'ni Qul a'udhu bi-rabbil falak Begitu juga Min syarri ma'khalak Ya'ni Aku berlindung diri Dengan Tuhan yang menguasai cuaca subuh Al-Falaq Daripada segala bahaya yang diciptakan oleh Allah SWT Ketahuilah bahawa Kuman pandemik COVID-19 Ataupun varian baru ini Adalah makhluk Allah yang sangat kerdil Kita perlu kembali Kepada Al-Alim Al-Hakim Kita perlu kembali kepada Rabbin Nas Ilahin Nas Malikin Nas Rabbil Falak Ketahuilah Jemaah yang dikasih sekalian Pepisahan dengan bulan Ramadhan Membuat kita sedih Bahkan tak jarang diantara mereka Yang menitiskan air mata Kita mudah terdedah Dengan berbagai cubaan dan kudaan Sehingga semangat Untuk kita istiqamah Semakin lama Semakin luntur Nah Bagaimana cara Untuk kita terus beristiqamah Sama ada pada bulan syawal ini Sama ada seterusnya Bulan Zul Ka'idah Ataupun bulan Zul Hijjah Kalau kita menghidupkan suasana Ramadhan Pada bulan syawal Zul Ka'idah Zul Hijjah Dan seterusnya Di antara budaya hidup Ataupun gaya hidup sihat Ketika Ramadhan Alhamdulillah kita dapat bangun Jam 4.30 pagi Ataupun pada 5 pagi Dan pada ketika ini Bagi mereka yang niat untuk berpuasa 6 juga mereka bangun Pukul 4.30 pukul 5 Kemudian mereka bersahur Setelah itu mereka tilawah Quran Bermunajat serjenak Ataupun bersahur bersama keluarga yang tersayang Kemudian itu baru mereka berihat Tilawah Qiyam Munajat Kemudian mereka sambung tilawah Satu dua muka surat Kemudian apabila menjelang subuh Matla'il fajr Mereka salat subuh berjamaah bersama ahli keluarga Kemudian itu mereka berehat Kemudian mereka bangun untuk salat duha 4 rakaat 8 rakaat 12 rakaat Setelah itu mereka bertebar di atas muka bumi Mencari karunia Allah Dalam keadaan sibuk mencari karunia Allah Mereka tetap mendirikan salat Zuhur dan Asar Perjamaah Kemudian itu Pada petang harinya Kita kembali ke rumah Bersiap-siap untuk berbuka Dan berzikir Dan munajat Sebelum Azan maghrib tadi Dan seterusnya Walaupun kita puasa sunnah Sangat-sangat digalakkan untuk kita bersahur Kerana Nabi SAW bersabda Fata saharu fa'innafis sahuri baraka Bersahurlah Kerana sahur itu mempunyai satu keberkatan Maka janganlah kamu meninggalkan sahur Walaupun hanya dengan seteguh air Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat Ke atas orang-orang yang bersahur Hadis Imam Ahmad Maka dari itu Kita telah mengetahui Walaupun kita puasa sunnah Puasa enam syawal Puasa senin khamis Puasa ayam bir Kita tetap bangun bersahur Kerana ketika itu adalah waktu istimewa Dipanggil saatul ijab Tiga perempat malam Satu perdua malam Dan makanan sahur itu juga mempunyai barakah Walaupun hanya dengan seteguh air Tiga biji kurma Satu dua keping roti, biskut Ataupun sebagainya Maka pada sahur itu Allah dan malaikat Berselawat ke atas orang-orang yang bersahur Begitu juga muslimin muslimat Pada suasana hening Terdapat pertautan hati di antara ahli keluarga Ia ni family bonding Dan quality time Ketika kita bangun sahur Pada tiga perempat malam Maka seterusnya Kita telah mengetahui Ia ni berpuasa itu mempunyai berbagai-bagai manfaat Di antaranya membuat fikiran kita semakin tajam dan tenang Menurut sebuah penelitian kajian saintifik mengatakan Ketika perut kita lapar Fikiran kita semakin aktif dan bekerja Dengan lebih cerdas Dan begitu juga cergas Luqmanul Hakim Pernah menasihatkan kepada anaknya Dengan mengatakan Wahai anak kesayanganku Jika perut kamu penuh padat dengan makanan Maka lembab fikiran kamu Dan hilanglah hikmah daripada Benak pemikiran kamu Dan jatuh rebahlah Tubuh badan kamu daripada Mengerjakan ibadah Jadi seterusnya Dalam keadaan perut kosong itu Ada banyak hikmah Lebih-lebih lagi ketika kita sedang berpuasa Kerana manfaat puasa sangat banyak Untuk kesihatan tubuh Hal ini kerana puasa Dikaitkan dengan detoxification Makna pengeluaran zat racun Daripada tubuh kita Ataupun dia panggil fat burning Ini pembakaran lemak Dan seterusnya Bukan hanya pakar-pakar Perubatan Islam sahaja Ada juga pandangan pakar Tentang budaya berpuasa Saya membawa Empat Bawakan empat rujukan Tentang Pendapat orang-orang Barat Walaupun mereka non-Muslim Tapi mereka membuat pengakuan Pertama adalah Dr. Phil Sanderson Mengatakan fasting A path to mental And physical transcendent Dia katakan dengan berpuasa itu Adalah merupakan satu jalan Untuk mencerdaskan pemikiran Dan untuk mengurangkan Lemak-lemak tubuh badan kita Yang kedua Dr. Valtalongo Mungkin beliau ini seorang Meksiko Pakar Nutrisi Mengatakan Fasting Awakening Rejuvenation From within Dikatakan bahawa Berpuasa ini merupakan Suatu Kejutan Dan dalam dasar yang sama Ia merupakan satu Vitality Yang boleh Merangsang tenaga kita Setelah kita berpuasa Membawa tenaga baru Dr. Sintian Turlo Mengatakan Intermittent fasting Is a transformation Teknik Bahawa orang yang berpuasa Intermittent Intermittent ini tak semestinya Dia puasa terus Dia tak makan Tapi selalunya Sebelah pagi Dia tidak akan makan Kemudian sebelah tengah hari Dia akan meminum air sikit Dan makan mungkin Satu keping roti Ataupun makanan ringan Kemudian mereka tidak Makan Terus sehinggalah Terbenam matahari Jadi itu pandangan mereka Tentang Intermittent Fasting ini adalah Baik Bagi orang yang mengalami Berbagai-bagai macam Penyakit kronik Begitu juga di antara Penyakit kronik adalah Type 2 diabetes Dr. Sarah Halbert Mengatakan Bahawa Reversing type 2 diabetes Dengan Mengamalkan Puasa Intermittent Ataupun Sebagaimana Puasa terusnya Begitu juga Dalam Rujukan Mereka-mereka Pakar-pakar Nutrisi Mengatakan Let food be Di medicine Ia ini Hopocritus Pada Center of Integrative Nutrition Di UC San Diego Dr. Gordon Said Pakar Integrative Nutrition Telah mengatakan Juga Bahawa Dalam kita Perpuasa Dapat Memberikan kita Berbagai-bagai Manfaat Untuk Tersihatan Kita Seterusnya Muslimin Muslimat Marilah kita Kembali Apa yang Dikatakan oleh Para ulama Salafi Kun Rabbanian Walatakun Ramadhanian Jadilah kamu Hamba Allah Yang Rabbani Bukan Hanya menjadi Hamba Ramadhan Ia ini Hanya mengenal Allah Pada bulan Ramadhan Insan Rabbani Muslimin Muslimat Yang dirahmati Allah Adalah mereka Yang keluar dari Madrasah Ramadhan Dengan Cemelang Bertakwa Terus Bersyukur Kepada Allah Dan mudah-mudahan Mereka mendapat Petunjuk Ajaran Yang baik Melalui Satu Bulan Mereka Berpuasa Di bulan Ramadhan Dan Seterusnya Dan Insan Rabbani Yang sentiasa Berusaha Melaksanakan Amalan Yang boleh Menjadi Penghapus Segala Dosa Sepanjang Masa Insan Rabbani Adalah Mereka Yang sentiasa Menjadikan Kebiasaan Melaksanakan Ibadah Fardu Dengan Sempurna Serta Melipat Gandakan Segala Ibadah Ibadah Sunnah Termasuklah Salat Sunnah Salat Rawatib Puasa Sunnah Yang menjadi Pelengkap Dan Penyempurna Segala Ibadah Fardu Begitu Juga Ulama Mengatakan Dengan kita Berpuasa Enam Syawal Ini Ia Sebagai Penyempurna Terhadap Puasa Ramadhan Kita Selama Satu Bulan Mudah-mudahan Kita Pun telah Selesai Yang berpuasa Enam Syawal Dan Begitu Juga Di antara Tanda Insan Rabbani Sentiasa Memastikan Hubungan Berterusan Berterusan Dengan Al-Quran Dengan Kitab Allah Dengan Bertadarus Dengan Mentadabur Menghafaz Dan Mengamalkan Beberapa Ayat-ayat Al-Quran Dimana Al-Quran Tidak Memisahkan Ramadhan Dengan Bulan-bulan Selanjutnya Berhati-hatilah Daripada Tenggelam Bersama Mereka Yang Meninggalkan Al-Quran Dan Berpaling Apabila Selesai Bulan Ramadhan Mereka Pun Tutup Al-Quran Dengan Mengatakan Sadak Allah Azim Peringatan Allah Kepada Umat Nabi Muhammad S.A.W. Tentang Satu Keluhan Yang Pernah Dialami Oleh Rasulullah S.A.W. Nabi S.A.W. Mengadu Hal Kepada Allah Waqala Rasul Ya Rabbi Inna Qawmi Takhadu Hadha Al-Quran Mahjura Wahai Tuhanku Sesungguhnya Hambaku Telah Menjadikan Al-Quran Suatu Yang Telah Ditinggalkan Ataupun Sudah Ditinggalkan Yang Tidak Dijadikan Sebagai Peduman Hidup Seterusnya Kita Tidak Putus-putus Daripada Melakukan Puasa Sunat Nam Syawwal Senin Khamis Ayam Bid Dan Sebagainya Itulah Sifat-sifat Orang-orang Yang Rabbani Bukan Ramadani Antara Amalan-amalan Kita Terus Beristikhamah Salat Berjemaah Sebagaimana Yang Kita Lakukan Sepanjang Ramadhan Kita Terus Beristikhamah Berzikir Dan Berdoa Kepada Allah Yang Pada Sering Kita Doa Ketika Nak Berbuka Ketika Bersahur Kita Masih Tetap Bangun Di Tengah-tengah Malam Pukul 4.30 5 Untuk Bersahur Ataupun Munajat Ataupun Ketika Kita Hendak Puasa Sunat Kita Tetap Beristikhamah Mempelajari Al-Quran Dan Bertadarus Dan Kita Membaca Walaupun Satu hari Dua Lembar Tiga Lembar Empat Lembar Dan Seterusnya Kita Dapat Menghatamkan Al-Quran Sama Ada Dua Bulan Sekali Ataupun Sebulan Sekali Kita Terus Beristikhamah Dalam Menta Hati Allah Walaupun Ramadhan Telah Meninggalkan Kita Kita Beristikhamah Dalam Melakukan Amal Ma'ruf Soalan Mohasabah Nak Kita Tanya Kepada Diri Kita Saya Pendengar Penuh Insaf Bertanya Adakah Kita Tunai Solat Sunnah Tajud Yang Kita Lakukan Sepanjang Ramadhan Seperti Tarawih Adakah Kita Masih Amalkan Solat Solat Witir Di Malam Hari Untuk Sebagai Penutup Adakah Kita Menunaikan Solat Solat Sunnah Duhar Di Waktu Pagi Dua Rakaan Empat Rakaan Enam Rakaan Sebagaimana Yang Kita Mampu Adakah Kita Terus Membaca Al-Quran Setiap Hari Walaupun Hanya Dengan Satu Dua Lembar Adakah Al-Quran Tetap Menjadi Pedoman Hidup Kita Ataupun Allah Mengatakan Dalam Surah Baqarah Ayat 185 Syahr Ramadhan Alladhi Unzila Fihil Quran Hudan Linnasi Wabayyinatim Minal Hudah Wal Furqan Bulan Ramadhan Dimana Al-Quran Diturunkan Padanya Menjadi Petunjuk Pedoman Hidup Kita Wabayyinatim Minal Hudah Dan Penjelasan Penjelasan Terhadap Petunjuk Itu Wal Furqan Dengan Kita Berpandu Kepada Al-Quran Kita Dapat Bezakan Antara Yang Hak Dengan Yang Batil Kita Terus Berzikir Beristighfar Berselawat Kepada Allah Adakah Kita Sentiasa Bantu Dan Mengeluarkan Infaq Daripada Harta Kita Dan Adakah Kita Menyumbang Untuk Da'wah Ini Satu Lagi Soalan Yang Terakhir Adakah Kita Berperanan Dalam Mengistilah Mengislahkan Orang Lain Dan Masyarakat Sekililing Kita Adakah Kita Memelihara Akhlak Diri Kita Setiap Masa Adakah Kita Sentiasa Prihatin Terhadap Nasib Umat Islam Yang Tertindas Di Seluruh Dunia Lebih-lebih Lagi Sahabat-sahabat Kita Di Palestine Di Gaza Dan Sebagainya Maka Maka Ayuh Kita Sentiasa Beristikamah Walaupun Ramadan Telah Meninggal Kita Soalannya Bagaimana Untuk Kita Beristikamah Muslimin Muslimat Kita Boleh Melakukannya Dengan Secara Bertahap-tahap Antaranya Istikamah Adalah Dengan Start Slowly Mula Dengan Secara Perlahan-lahan Contohnya Kita Mulakan Amalan Kita Dengan Berperingkat Dari Sedikit Demi Sedikit Sehinggalah Kita Berkemuncak Tadi Cuba Kekalkan Dahulu Katakan Setiap Hari Kita Amalkan Membaca Al-Quran Walaupun Dengan Tiga Muka Surat Selepas Subuh Satu Muka Surat Mungkin Selepas Maghrib Satu Muka Surat Kemudian Selepas Insya Satu Muka Surat Boleh InsyaAllah InsyaAllah Boleh Kita Lakukan Kalau Itu Boleh Kita Lakukan Sedangkan Pada Ramadan Kita Boleh Baca Satu Hari Sepuluh Muka Surat Nah Jika Kita Dapat Mengamalkan Tiga Muka Surat Dalam Seminggu Kita Boleh Mampu Maintain Baru Kita Pergi Jauh Meningkatkan Satu Hari Empat Muka Surat Lima Muka Surat Enam Muka Surat Dalam Seminggu Mudah-mudahan Kita Seminggu Sepuluh Muka Surat Bertilawah Dan Bertadarus Cara Ini Untuk Kita Mengelakkan Daripada Rasa Berat Bila Kita Hendak Mulakan Amalan Yang Sama Pada Keesokan Hari Sama Juga Kadangkala Kita Pada Bulan Ramadhan Kita Bergegas Kita Mampu Solat Terawih Dua puluh Rakaat Tambah Lagi Tiga Rakaat Solat Nah Apabila Ramadhan Meninggalkan Kita Mampu Tak Kita Lakukan Walaupun Seringan Dua Muka Surat Dua Rakaat Sama Ada Selepas Jam Dua Belas Malam Kalau Kita Khawatir Kita Tak Mampu Untuk Bangun Di Tengah Malam Jadi Sebelum Kita Nak Tidur Kita Lakukan Solat Tahajud Ataupun Solat Tarawih Dua Rakaat Dan Kita Tutup Dengan Satu Rakaat Mudah Mudahan Kita Yakin Yang mana Kita Boleh Bangun Nanti InsyaAllah Pada Jam Empat Pagi Lima Pagi Untuk Kita Tambah Ataupun Bangun Kiamul Lail Dan Marilah Sama-sama Kita Terus Berdoa Dalam Keadaan Suasana COVID-19 Dan Penularan Indian Viren Ini Mudah-mudahan Allah Memelihara Kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Jahdil Balak Wa Darqish Shaka Wasu'il Qadak Wasyamatatil A'da Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Berlindung Padamu Ya Allah Dari Beratnya Musibah Yang Tak Mampu Ditanggung Dengan Penuluran Kuman-kuman COVID-19 Dan Seterusnya Daripada Datangnya Sebab-sebab Kebinasanaan Dan buruknya Akibat Apa yang telah Ditakdirkan Allah Dengan Penularan COVID-19 Dan seterusnya Virus-virus Yang lain Dan Gembiranya Musuh Atas Penderitaan Yang menimpa Diri Umat Islam Hadis Hadis Begitu Kita berdoa Untuk Mendapatkan Pelindungan Allah Allah Dan kita Terus berdoa Setiap Hadis Sebelum Kita Keluar Dari Rumah Bismillah Hitawakkaltu Alallah Wala Hawla Wala Quwata Illa Billah Aku Berlindung diri Dengan Kalimat-kalimat Allah Yang Sampurna Dengan Asma Dan Sifat Daripada Segala Bahaya Yang Dicipta Begitu Begitu Juga Doa Yang Diamalkan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Keluar Dari Rumah Bismillah Hilladhi La Yadurru Ma'asmi Shai'un Fil Ardi Wala Fis Samak Wah Was Samir Alim Dengan Nama Allah Dan Asba Dan Sifatnya Tidak Ada Boleh Membahayakan Kita Apa-apa Yang Ada Di Langit Ataupun Apa-apa Yang Ada Di Bumi Ataupun Di Udara Yang Lepas Dengan Kalimat Kalimat Allah Ya Allah Ya Tuhan Kami Apakah Gerangan Yang Sedang Menimpa Kami Dan Umat Islam Seluruh Dunia Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Baqara Ayat 155 Dan Dan Sesungguhnya Kami Pasti Akan Menguji Kamu Dengan Sedikit Ketakutan Apabila Penularan Berterus Terusan Dan Banyak Mangsa Ataupun Jiwa Yang Mati Dan Begitu Juga Kelaparan Kekurangan Harta Benda Kehilangan Jiwa Orang-orang Yang Kita Kasihi Dan Buah-buahan Mengapa Kami Harus Diuji Dengan Wabak Corona 19 Ini Ataupun Indian Viral Allah Menjawab Apakah Manusia Itu Mengira Bahawa Mereka Akan Dibiarkan Saja Mengatakan Aku Telah Beriman Sedangkan Mereka Tidak Diuji Maka Kita Sama-sama Memahami Kita Terus Mengamalkan Yang Ini Safety Social Distancing Kerana Ini merupakan Tanggungjawab Kita bersama Untuk Menjaga Dengan Memakai Pelitup Dengan Menjaga Supaya Tidak ada Berkumpulan Lebih Daripada Tiga Ataupun Empat Orang Dan Begitu Juga Kita Akan Sentiasa Menjaga Sekitaran Kita Agar Sentiasa Bersih Daripada Segala Macam Kuman Jangkitan Dan Sebagainya Mudah-mudahan Allah Memelihara Kita Sekali Lagi Marilah Sama-sama Kita Terus Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Bertemu Sekali Lagi Pada Episod Yang ke-27 Minы G Sama-sama 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 Sama-sama